Satu menit lagi akan mulai, tepat di pukul 16.00. Sudah pukul 4 sore, kita akan mulai untuk diskusi kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah, dan karunianya. Kita masih diberi nikmat, sehat, dan waktu luang untuk menghadiri acara pada sore hari ini yang bertajuk webinar integrasi Islam dan ilmu dengan tema Islam dan ilmu hukum. Salawat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada jualan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas perjuangan dakwah beliau, nikmat iman, dan juga ilmu dapat kita rasakan hingga saat ini. Untuk menambah keberkaan forum kita pada sore hari ini, marilah kita awali bersama dengan membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya perkenalkan, saya Aksel Milbarindra, selaku pemandu acara. Di sini saya akan membersamai Bapak-Ibu sekalian dalam kurang lebih 2 jam ke depan. Webinar bulan ini kita mengangkat tema besar yakni Islam dan ilmu hukum. Dan pada sore hari ini kita akan dibersamai oleh Dr. Zainal Arifin Mohtar, SHLLM. Webinar pada sore hari ini akan disiarkan secara langsung di channel YouTube Masjid Kampus Universitas Gejah Mada dan dapat diakses kembali setelahnya. Untuk lancaran sesi pemateri dan diskusi, bagi peserta yang menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, nantinya dapat dituliskan secara langsung di kolom chat zoom atau menyampaikan melalui ONMIC dan ONCAM dengan raisen terlebih dahulu. Baik, sesi pemateri akan segera kita mulai. Dan di sini kita sudah dibersamai oleh Dr. Zainal Arifin Mohtar, SHLLM. Beliau merupakan dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gejah Mada. Beliau banyak terlibat dalam penelitian dan juga pengamatan di bidang hukum tata negara. Dan kita sudah tidak asing lagi dengan beliau karena beliau sudah banyak mengisi di televisi dan banyak media-media lainnya, termasuk juga banyak menulis di media-media nasional. Dan beliau sendiri mendapatkan gelar undergraduate di Ilmu Hukum Universitas Gejah Mada, lalu melanjutkan master di Ilmu Hukum Universitas Northwestern, Chicago, Amerika. Dan mendapatkan gelar doctor di Ilmu Hukum Universitas Gejah Mada. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke sesi materi yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Zainal Arifin Mohtar, SHLLM. Waktu dan layar kami persilahkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Monggo, bro, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinul haq. Li uzhirah walad dini kulli wa kakabillahi syahida. Asyadu allah ilaha illallah. Asyadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa alimuhammad. Ibu bapak, teman-teman sekalian, saya senang sekali bisa diajak berdiskusi, ngobrol-ngobrol sesuatu yang barangkali sedikit saya tahu dan banyak tidak tahunya sebenarnya. Tapi kemudian bisa kita diskusikan dan bisa kita obrolkan khususnya mengenai ilmu hukum. Khususnya konteksnya dalam pengetahuan saya adalah hukum tata negara. Dikaitkan dengan keislaman barangkali. Saya izin teman-teman sekalian, kalau diizinkan untuk share screen. Saya buat sebuah tema kira-kira soalan Pancasila, agama, dan konstitusi. Saya kira tema ini adalah tema yang panjang. Sejarahnya sudah cukup panjang, sudah cukup menyejarah, sudah cukup diperdebatkan di banyak kesempatan dan waktu. izinkan saya sedikit menambahkan saja atau kemudian mencoba melihatnya secara beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. yang pertama, tentu saja saya mau bicara soal perspektif historis. Jadi kalau perspektif historis dalam konteks Indonesia, saya kira tidak bisa tidak dikembalikan pada penyusunan ketika Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk. Bahkan sebenarnya jauh sebelumnya, para pemikir, pendiri bangsa, itu sudah banyak memperdebatkan, tiba-tiba kira-kira kalau Indonesia itu harus menjadi negara seperti apa. Apakah dengan negara agama, ataukah negara sekuler. Saya kira ada banyak sekali konteks historis yang terjadi di sekitar tahun 1910 sampai 1945 yang itu mewarnai. Berbagai perdebatan, berbagai pembicaraan, berbagai diskusi mengenai negara Indonesia itu harusnya negara apa. Saya kira pembicaraan awal memang adalah kaitan antara negara agama, Indonesia menjadi negara agama, atau negara yang sekuler. Dan kalau kita lihat para pendiri bangsa kita, atau founding fathers, founding parents kita, orang yang banyak memperdebatkan soal konteks agama, konteks negara, saya kira memperlihatkan perbedaan-perbedaan. Saya ingin mengatakan bahwa nasionalisme dulu cukup laku, di akhir abad ke-19 menuju ke abad ke-20, dan itu mendorong berbagai kemerdekaan, berbagai kemerdekaan banyak sekali bangsa-bangsa. Dan semangat nasionalisme itu termasuk gerakan perlawanan terhadap model otokrasi, atau model negara yang negara model kerajaannya. Saya kira bukan cuma di Turki runtuhnya Usmania, tetapi juga terjadi misalnya perlawanan di Rusia, di Soviet yang kemudian melahirkan negara sosialis, negara komunis Soviet. Nah, kalau kita lihat, para pendiri bangsa kita itu kan membacanya itu. Jadi mereka terpengaruh pada perkembangan bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Jadi Soekarno sendiri, walaupun cukup banyak mengagumi revolusi Bolshevik di Rusia, tapi pada saat yang sama dia melihat juga kejadian Mustafa Kemal Pasa atau Ataturk di Turki, yang kemudian melakukan upaya modernisasi Turki dengan ajaran memisahkan antara agama dan sekuler. Nah, saya kira itu yang membuat banyak pandangannya, banyak pandangan Soekarno, saya tidak mengatakan Soekarno tidak religious, Soekarno sangat religious, ada banyak sekali catatan-catatan dia yang menarik soal religisitas. Tapi pada saat yang sama, dia kemudian terinspirasi bahwa negara Indonesia itu adalah negara Indonesia yang merdeka, tapi kemudian memisahkan antara agama dengan negara. Nah, berbeda dengan pandangan lain, karena ada banyak pandangan lain yang melihat bahwa seharusnya tidak, seharusnya tetap satu, seharusnya tetap mewarnai bahwa agama Islam harus menjadi agama negara, dan penerapan syariat Islam yang ditetapkan menjadi hukum negara. Nah, perdebatan itu menjadi sangat panjang. Dan saya kira akhir, bukan tidak ada kalah menang dalam perdebatan itu, tapi yang terjadi adalah kesepakatan. Yang terjadi adalah betapa ada keinginan kuat untuk merdeka, jadi keinginan kuat merdeka yang dikedepankan, lalu kemudian yang lainnya adalah ikut. Yang lainnya kemudian mengatakan bahwa kita kemudian harus merdeka, kita harus memiliki The Right of Self-Determination, baru kemudian bicara hal-hal yang lain. Nah, perdebatan itu terjadi lagi di 18 Agustus. Masih ada penolakan, tetapi akhirnya lagi-lagi kesepakatan. Dan saya kira inilah perspektif dasar yang harus dilihat bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia sudah memilih kala itu untuk tidak menjadi negara agama, tidak menjadi negara syariat Islam, tetapi kemudian memilih tidak mencantumkan Islam secara spesifik, tapi mengadopsi prinsip-prinsip ketuhanan. Bahkan kalau kita ingat ya, pasal satu undang-undang dasar itu, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, itu kan republik itu sendiri kan terjadi perdebatan. Kalau baca risalah BPUPKI, BPUPK, ada tiga usulan kala itu. Indonesia itu diusulkan menjadi negara republik, ada yang mengusulkan menjadi negara kerajaan, dan ada yang mengusulkan menjadi negara imamah. Negara imamah ini saya sendiri tidak jelas, tapi kalau baca dalam risalah itu, perdebatannya mengatakan, risalah BPUPK, itu mengatakan bahwa negara imamah itu agak mirip kerajaan, tapi dalam konteks Islaminya. Saya kira agak mirip dengan bayangan dia, Turki-Usmania dia di sebelumnya. Tetapi ketika di-voting, perdebatannya panjang dan di-voting, yang memilih negara republik itu 55, beberapa di antaranya memilih negara kerajaan, dan yang memilih negara imamah itu cuma satu. Dari sekian banyak itu. Dan saya kira itu yang membuat konstitusi kita kemudian tidak lagi pembicaraan soal negara agama itu tidak lagi kental, tapi kemudian disepakati menjadi negara bukan Islam, negara bukan agama, tapi mengadopsi prinsip-prinsip ketuhanan yang ada di dalam konstitusi. Nah, kalau kita lihat, Pancasila itu kemudian lahir di situ, karena pembicaraan awal dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni, kita masih ingat Soekarno menyarikan prinsip-prinsip internasionalisme, kemanusiaan, lalu kemudian persatuan, lalu kemudian ketuhanan itu malah prinsip yang disebutkan oleh Soekarno secara spesifik. Walaupun kemudian, 18 Agustus adalah pengesahan dasar negara dalam bentuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini disyusun oleh 9 orang. Ada tim 9 yang kemudian menyusun pembukaan dan ketika disodorkan kepada para anggota BPUPK, orang yang bersidang di dalam konstitusi, dengan mudah mereka kemudian menyepakati. Saya tidak ingin memperpanjang perdebatan apakah Pancasila lahir 1 Juni atau 18 Agustus. Tapi paling penting bagi saya adalah Pancasila sebagai dasar negara, pilihan dasar negara Indonesia itu mencantumkan prinsip yang saya kira menjadi sangat penting. Ketuhanan yang maha asa yang menjadi prinsip dasar posisi agama di dalam negara seperti Indonesia. Saya mau ingatkan lagi bahwa sebenarnya prinsip-prinsip keislaman itu, keagamaan itu sudah sangat kuat dalam teks konstitusi kita. Khususnya konstitusi yang pertama kali ketika Undang-Undang Dasar dibuat. Pembukaan Undang-Undang Dasar jelas mengakui atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi itu tidak ada perubahan. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar mengakui bahwa Indonesia merdeka itu bukan atas pemberian Jepang, bukan atas sekedar usaha-usaha yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, tetapi jelas-jelas dikatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan saya kira itu adalah pengakuan yang paling subtil, yang paling mendasar, bahwa kehidupan kemerdekaan Indonesia itu ada peranan Tuhan, ada peranan Allah di dalamnya. Jadi ada jelas menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia itu ada di situ. Yang kedua, kalau kita lihat prinsip ketuhanan yang maha esa itu jelas prinsip ketauhidan. Dan saya kira agama-agama tauhid, agama-agama yang memiliki ketuhanan yang tunggal, saya kira menjadi sangat kental di situ. Belum lagi kalau kita lihat sumpah dan janji wakil presiden yang dengan jelas menyebutkan demi Allah. Jadi jelas menyebutkan konteks agama. Saya tidak mengatakan bahwa berarti sumpah orang Indonesia, orang selain agama Islam, tidak bisa menjadi presiden. Bukan itu konteksnya. Tapi konteksnya adalah konstitusi kita sangat getol dan sangat dekat dengan prinsip-prinsip keagamaan. Belum lagi bab 11 yang memang tentang agama yang dengan jelas mendasarkan pada ketuhanan maha esa dan jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama, agamanya masing-masing, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jadi saya kira walaupun konstitusi kita didaku sebagai konstitusi yang tidak menempatkan agama sebagai pilihan dalam negara. Tetapi pada saat yang sama, jelas bahwa keagamaan itu sangat mewarnai konstitusi Indonesia dan sangat mewarnai konstitusionalismenya Indonesia. Nah, yang menarik memang adalah perdebatan-perdebatan yang mengikuti perdebatan soal Pancasila. Saya kira kalau kita bicara sila pertama, perdebatannya memang soal perdebatan hubungan negara dan agama. Dan ketika ketuhanan yang maha esa itu dimaksudkan sebagai keagamaan atau Tuhan bagi seluruh konteks agama-agama yang ada, itu sedikit banyak sudah menyelesaikan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi yang negara yang mengakui agama sebagai konteks tersendiri di situ. Yang kedua, sila kemanusiaan, tentu perdebatannya juga panjang. Kemanusiaan yang dimaksud adalah individualisme, liberalisme, atau isme-isme yang lainnya. Dan saya kira ada pertarungan besar ketika kemanusiaan itu, makna hak aksasi manusia itu, pertarungan antara liberalisme dan komunisme. Pertarungan antara hak individual dengan hak komunal. Saya ingin katakan bahwa, jangan lupa bahwa, kemanusiaan yang dianud oleh Soekarno sendiri adalah kemanusiaan dalam konteks luas. Dia memidatokan itu, bahwa dia memidatokan bahwa kita nggak usah bicara soal individu, soal lain, tapi kita bicara soal manusia, sesama umat manusia. Itu dipidato tanggal 1 Juni. Artinya apa? Sebenarnya Indonesia juga tidak pernah mendaku ke arah konteks liberalisme atau ke arah konteks komunisme atau sosialisme. Nggak pernah benar Indonesia mendaku. Indonesia menempatkan kemanusiaan itu dalam konteks yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang bisa jadi, mau ditafsirkan individualisme, bisa, tapi tidak individualisme murni, ditafsirkan sebagai liberalisme barangkali bisa, tapi tidak liberalisme murni, ditafsirkan secara komunal pun bisa, tapi tidak komunalitas murni. Saya pikir ini yang menarik, karena perdebatan hak asasi manusia kemudian itu terjadi pertarungan besar antara liberalisme dengan komunisme. Liberalisme itu menekankan hak-hak individu, hak-hak personal, sedangkan komunisme itu memperjuangkan hak-hak yang lebih bersifat ekonomi, sosial, budaya. Dan sampai sekarang kan mereka masih bertentangan, konteks itu. Dan Indonesia tidak ingin menaruh dirinya pada perdebatan itu. Lebih perdebatan pada, ini bicara soal kemanusiaannya, yang tentu saja bisa dimaknai secara individual dan bisa dimaknai secara komunal. Nah, saya kira yang ketiga, nasionalisme. Nasionalisme itu punya catatan dan corak kritis tentu saja. Karena nasionalisme itu, saya tadi sudah sampaikan, berkembang di akhir abad 19, menguat di awal abad 20, yang menjadikan dasar kemerdekaan bagi banyak negara. Tapi pada saat yang sama, dia punya ekses negatif, yaitu nasionalisme yang terlalu radikal. Itulah yang menjadi negara seperti Nazi, ultranasionalis, atau kemudian misalnya Jepang, yang kemudian menjadi negara-negara ekspansif yang mengambil alih negara lain. Nah, nasionalisme Indonesia itu ditaruh ke arah persatuan Indonesia. Bukan ragam semangat ke Indonesiaannya, tapi ragamnya pada persatuannya Indonesia. Bagaimana Indonesia bersatu? Karena memang pada dasarnya Indonesia terdiri dari begitu banyak suku. Suku-suku itu. Misalnya, kalau Anda lihat, ada beberapa suku, sukunya cuma satu, bahkan ragam bahasannya saja bisa banyak sekali. Misalnya seperti di Papua dan Sulawesi Tengah. Nah, kesepakatan yang sila keempat, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, saya kira menolak demokrasi liberal secara penuh, lalu mengedepankan musyawarah dan prinsip perwakilannya itu, ada musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan, hanya dalam kondisi tertentu, kemudian dilakukan secara konteks voting. One person, one vote. Keliru juga kalau ada yang mengatakan bahwa sila keempat itu tidak menghilangkan kemungkinan orang untuk voting. Enggak juga, saya kira. Bahkan kalau kita lihat perumusan Undang-Undang Dasar kita, termasuk yang saya sebutkan tadi, sila pasal satu Undang-Undang Dasar, perdebatannya juga akhirnya diselesaikan secara voting. Jadi saya kira keliru kalau kemudian kita mengatakan bahwa sila keempat itu menghilangkan kemungkinan untuk voting. Saya kira voting adalah langkah terakhir yang harusnya diambil ketika musyawarah dan mufakat dalam prinsip perwakilan tidak bisa didapatkan. Yang kelima itu demokrasi yang tidak hanya di bidang politik, tapi memiliki implikasi kemakmuran. Itu yang disebut dengan keadilan sosial. Saya kira memang pembicaraan demokrasi sekarang ini harusnya mulai kita kritisi dengan baik. Karena demokrasi lebih dialihkan, lebih diantihkan ke arah yang lebih konteks liberal dalam artian proses demokrasi yang lebih mementingkan proses saja. Proses di mana ada pemilihan, tetapi tidak melihat implikasi dari demokrasi itu kepada kemakmuran. Kalau dibaca misalnya Brian Tamanaha dalam konteks negara hukum, dia membincarakan bahwa negara hukum dan demokrasi itu hanya tegak ketika versi paling standarnya itu adalah formalitas-formalitas demokrasi dan negara hukum, taat hukum, ada prinsip demokrasi, tetapi yang paling penting dia bilang adalah ketika terciptanya sosial justice. Dan sosial justice, keadilan sosial itu adalah konteksnya keadilan yang tidak hanya sekedar berbicara dari sisi keadilan secara proseduralnya, tetapi secara substansinya juga menciptakan keadilan dan kemakmuran. Dan saya kira Pancasila ketika diperdebatkan mulai dari sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5, itu sudah memaklumkan itu. Pembicaraan soda itu sudah embedded di dalamnya. Jadi sebenarnya sudah menjadi sangat kaya kalau kita mau baca kembali perdebatan-perdebatan ketika Pancasila disusun dan pembukaan undang-undang dasar disusun. Nah, kalau kita mau lihat relasi negara dan agama, itu biasanya ada tiga bentuk. Jadi negara berdasarkan agama, jadi pemilik otoritas keagamaan dan otoritas kenegaraan digabung. Saya kira ini banyak terjadi negara-negara Eropa, abad pertengahan, lalu kemudian Islam sampai abad tradisi terakhir. khilafah Usmaniyah di Turki. Nah, tetapi setelah itu dia mengalami kemunduran. Mengalami kritik yang panjang. Kenapa kemudian Islam mundur? Saya kira teman-teman sekalian bagus sekali untuk membaca bukunya Ahmed Tekuru yang menjelaskan kenapa Islam itu mengalami kemunduran, sedangkan Barat itu bertahan. Lalu kemudian mengalami Pasca of Clarum, Pasca Renaissance dan of Clarum, dia mengalami zaman kemasan. Saya tidak akan menceritakan bukunya Ahmed Tekuru, saya kira teman-teman bisa mengakses. Tapi salah satu yang menarik dari dia, dia membantah sebenarnya teori-teori yang seakan-akan mengatakan Islam itu sendiri memang ajaran yang memblokir orang dari kemungkinan untuk maju. Dia menolak itu. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin itu terjadi, karena zaman keemasan Islam pernah terjadi. Khususnya di abad ke-7 sampai abad ke-12. Zaman-zaman keemasan Islam itu pernah terjadi. Jadi tidak mungkin Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemajuan, karena pernah Islam mengalami zaman keemasan. Khususnya setelah buku-buku Yunani dan Romawi itu diterjemahkan ke arah ke dalam bahasa Arab dan parsi oleh ahli-ahli kita, mulai dari Ibnu Sina, Ibnu Rush, lalu kemudian ada banyak sekali yang bisa kita sebutkan. Lalu di situ terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, dan melahirkan buku-buku yang luar biasa. Kaitan antara Aristotelian dengan Ibnu Rush itu sangat kuat, kaitan antara Plato, Ibnu Sina, itu ada semua. Dan itu panjang tradisinya, sampai kemudian buku-buku Islam itu, buku-buku yang terjadi di Arab zaman keemasan itu, kemudian dibawa ke Eropa dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Perancis, dan itulah yang mendorong ke arah terciptanya Renaissance. Artinya apa? Zaman keemasan Islam, Islam menjadi pelopor, dan mustahil itu disebabkan, itu bisa dikatakan ajaran agama Islam tidak menghendaki perbedaan. Dia bilang sebaliknya. Salah satu yang dikatakan Ahmed Dekluru, memang karena matinya tradisi ilmu pengetahuan dan filsafat, dan berkembangnya yang namanya tradisi militer, atau tradisi kekerasan dalam Islam. Yang itu yang membuat seakan-akan Islam menjadi identik dengan militerisme dan penggunaan kekuatan senjata keras, dan meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan, filsafat, dan lain-lain sebagainya. Padahal saya kira kalau kita belajar kembali, tokoh-tokoh kita itu banyak sekali yang teori-teorinya masih dipakai sampai sekarang di dalam ilmu barat. Dan saya kira penerjemah Aristotelian terbaik, Ibn Rush, dan Aferosianism itu sampai sekarang masih laku di dalam ilmu barat. Tapi apapun itu, negara berdasarkan agama, dengan otoritas keagamaan dan otoritas negaraan yang digabung menjadi satu, itu adalah salah satu bentuk dari negara agama yang dulu pernah mengalami zaman keemahasan, tapi kemudian sekarang menjadi tidak. Sehingga tidak ada lagi otoritas itu. Sedangkan kalau kita bicara di Kristiani, dia pernah mengalaminya juga, dan menjadi pencetus. Saya tidak mengatakan satu-satunya, tapi menjadi salah satu pencetus terjadinya zaman kegelapan di Eropa, sampai kemudian terjadinya renaissance dan upaya perlawanan terhadap otoritas keagamaan yang terlalu kuat. Yang kedua, agama sebagai prispirit bernegara, meski tidak secara formal mengakui agama tertentu, tetapi nilai-nilai keagamaan dipakai secara universal. Dan yang ketiga, negara sekuler, yang jelas memisahkan antara agama dengan negara. Saya kira dari pembacaan kita, saya tadi jelaskan secara historis dan teks, mudah membacanya kalau Indonesia itu tidak mengaku sebagai bentuk di level satu, tapi juga tidak di level tiga. Konteksnya bahkan mengatakan bahwa Indonesia menggunakan prinsip agama Islam, prinsip ajaran agama, termasuk agama Islam yang dipakai nilai-nilainya secara universal. Dan kalau kita lihat masuk ke dalam prinsip hukum Indonesia, saya kira kita akan melihat jejak yang makin kuat. Jejak hukum, jejak ajaran Islam yang semakin kuat di dalam prinsip hukum kita. Saya kira tidak banyak negara di dunia yang punya sespesifik Indonesia, misalnya hukum Islam yang langsung masuk ke dalam konteks hukum nasional, misalnya pertawinan, waris, jual-beli, bahkan undang-undang yang mengatur soal wakaf, haji, dll. Itu saya kira tidak ada negara-negara yang se-level itu. Negara yang bukan negara Islam, tapi negara yang tidak mendaku sebagai negara agama, tapi mengaturnya menjadi sangat kuat. Makanya meskipun bentuk hukum Islam spesifik pada urusan tertentu, tapi pada dasarnya Islam sangat mempengaruhi pembentukan hukum nasional. Prinsip ketuhanan juga menjadi sangat penting. Menariknya memang, yang harus kita lihat, setelah konstitusinya sebenarnya ramah dengan hukum keagamaan, termasuk hukum Islam, konstitusinya ramah, perspektifnya juga mendukung, peksnya juga mendukung, bahkan dalam konteks hukum Islam mendukung, problemnya kenapa negara kita itu masih menjadi ramai, praktik, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta hal-hal lainnya yang saya kira jauh dari prinsip ketuhanan. Saya kira bahkan kita semua, banyak di antara kita yang masih dengan mudah berani melakukan sogokan. Ditilang polisi nyogok, Anda barangkali ngasih duit untuk keluar. Ngaku beragama Islam, kalau Anda tahu misalnya, hadis Rasulullah mengatakan, penyuap dan disuap itu sama-sama di neraka, tapi seakan-akan Anda lupakan itu. Anda begitu ditilang, demi kepentingan pribadi, Anda nyogok juga. Begitu bikin SIM, mau cepat-cepatan Anda nembak juga, membayar juga. Padahal jelas, kata Rasulullah, Rasulullah tidak membicarakan sejumlahnya, tapi jelas mengatakan, penyuap dan disuap itu sama-sama di neraka. Itu problem besar sebenarnya buat Indonesia. Indonesia termasuk menjadi negara yang paling gemar mengucapkan konteks-konteks keagamaan. Ada riset yang mengatakan bahwa Indonesia itu termasuk negara yang paling sering mengembalikan sesuatu ke dalam konteks keagamaan, tetapi luar biasanya ketika ditarik ke arah bagaimana Indonesia punya problem di wilayah korupsi, kolusi dan nepotisme, Indonesia juga termasuk nomor satu. Jadi bahkan kalau kita tahu konteks riset yang mengatakan negara yang hidup secara islami, bahkan di nomor-nomor awal itu tidak ada satupun negara-negara islam yang memang masuk di situ. Artinya apa? Saya ingin mengatakan begini, jangan-jangan konteks kita tidak terletak pada seberapa formal Islam diakui dalam sebuah konteks negara, tapi seberapa nilai itu mau dikembangkan. Seberapa kuat nilai-nilai itu mau dijalankan. Seberapa kuat nilai-nilai itu mau dipegang. Dan itu menjadi prinsip yang besar. Kenapa? Karena saya melihat bahwa para politisi, tentu tidak semua, itulah lebih ramai memperjuangkan formalitas negara agamanya dibanding memperjuangkan nilai-nilai agama dalam penyusunan perundang-undangan misalnya. Jadi yang banyak dibicarakan itu formalitas keagamaannya. Padahal ada banyak sekali nilai-nilai agama dalam penyusunan perundang-undangan yang harusnya dipakai. Saya ingin mengatakan begini, di Indonesia itu kan seakan-akan terjadi pembelahan sekarang antara praktik politik yang lebih nasionalis versus yang religis. Kan yang kita bayangkan sebagai negara yang partai-partai politik yang memperjuangkan nilai religis, itu kan harusnya membawa prinsip-prinsip keagamaan itu dalam penyusunan perundang-undangan. Saya kira itu menjadi hilang. Mau nasionalis, mau agamis, sama-sama musuhin buruk. Sama-sama menindas buruk di dalam undang-undang cipta kerja. Partai nasionalis maupun partai agamis sama-sama menindas buruk dalam undang-undang cipta kerja. Partai nasionalis maupun partai agamis sama-sama tidak punya perspektif yang menarik. Soalan undang-undang minerba, di mana Indonesia dirampas undang-undang pertambangannya, tambang-tambangnya atau kepentingan pertambangannya itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saya kira, itu yang seharusnya mulai kita tagih, mulai kita balik. Para politisi, jangan lagi terlalu sering bicara memperjuangkan formalitas negara agamanya, tetapi mari nilai-nilai keagamaannya itu masuk dalam penyusunan perundang-undangan. Prinsip keadilan masuk dalam penyusunan perundang-undangan. Prinsip manusiaan masuk dalam penyusunan perundang-undangan. Seperti makasih disyariah. Kalau kita bicara makasih disyariah, itu banyak sekali. Ada lima prinsip misalnya, yang ramai dibicarakan soal makasih disyariah, tetapi seberapa jauh itu dipakai. Di Indonesia kan sudah banyak sekali. Misalnya prinsip persatuan. Inna mal mu'minuna ihwa. Fa asli kubayina ahwaikum. Panjang kalau kita bicara, bahwa sesungguhnya manusia itu bersaudara. Umat-umat Islam itu bersaudara, umat Muslim itu bersaudara. Harusnya didamaikan. Tetapi kenapa kemudian ajaran-ajaran agama itu malah dipakai untuk meninggikan intoleransi. Itu kan kacau menurutnya. Ketika kita paham bahwa umat Islam mendorong ke arah persatuan, menghindari yang namanya perpecahan, tetapi malah ajaran Islam disitir dan dibelokkan, dipakai untuk menebalkan prinsip ketidakpersatuan itu. Padahal jelas sekali saya kira, prinsip-prinsip keagamaan yang membicarakan begitu banyak, begitu pentingnya, yang namanya prinsip-prinsip persatuan. Yang kedua misalnya prinsip kemaslahatan. Tasarruful iman ala rakyat manutun bil almaslahat. Saya kira kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya itu kan harusnya didasarkan pada kemaslahatan. Kemaslahatan apa? Kemaslahatan umat secara keseluruhan. Tetapi yang terjadi kan tidak begitu. Saat ini kebijakan pemimpin itu lebih banyak menguntungkan bukan maslahat rakyat, tapi kemudian maslahatnya atau kepentingannya para kaum oligar. Yang dirawat adalah kaum oligar-nya. Saya heran ketika seorang presiden misalnya tidak berani melakukan sesuatu dengan alasan ditekan secara politik. Tidak berani melawan kekuatan politik. Jadi yang mau dia selamatkan adalah wajah dia di hadapan kepentingan politik, bukan wajah dia di hadapan kepentingan maslahat masyarakat banyak. Saya kira yang beginian ini harus kita isengatkan. bahwa memang kita bukan negara islamin, kita bukan negara agama, tapi jangan pernah lupa, kita mengakui prinsip-prinsip itu menjadi sangat kuat, nilai-nilai itu menjadi sangat kuat dalam konstitusi kita. Termasuk pemimpin keagamannya sendiri. Jadi ketika prinsip kebijakan itu harus didasarkan pada maslahat, tapi kemudian pada saat yang sama, yang diperjuangkan itu hanya kepentingan pribadi atau golongan tertentu, wah itu kacau. Itu tidak pas. Harusnya kita ingatkan. Negara harusnya dipimpin untuk kemaslahatan orang banyak. Bukan untuk menguntungkan pada kaum oligark atau politisi tertentu. Jadi ketika pengambilan keputusan itu tersendat hanya karena dipaksa oleh kepentingan politik, di saat itulah kita ingin menagih janji seorang pemimpin bahwa harusnya dia memimpin demi kemaslahatan. Bukan demi kepentingan oligarki atau kepentingan orang-orang tertentu. Belum lagi kalau kita bicara soal dasar filosofi pembentukan hukum, maka syedus syariah. Maka syedus syariah itu kan tadi saya sudah sampaikan bicara di level tertentu. Dia melindungi semua golongan, berkeadilan, berkesuaian dengan masyarakat, memiliki keuasan ke depan, melindungi harkat dan martabat, melindungi yang namanya harta benda, melindungi orang. Tetapi saya kira sekarang tidak lagi banyak ke arah sana. Kenapa? Karena yang dilindungi ternyata hanya golongan tertentu. Hukum dibuat menjadi tidak berkeadilan, tidak berkesuaian dengan kehendak rakyat, bahkan tidak memiliki perspektif wawasan ke depan. Kenapa? Karena yang menjadi tujuan utama adalah kepentingan partai, atau kepentingan golongan tertentu, atau kepentingan oligar. Nah, di sini saya kira harusnya kita tagih kembali. Bahwa yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar, Konstitusi Indonesia, sejarah perjuangan bangsa kita, baik secara teks maupun historis, Memang tidak menganut agama tertentu, tapi saya kira nilai-nilainya itu harusnya menjiwai. Yang sekarang nilai-nilai itu menjadi hilang. Nilai-nilai itu seakan-akan tidak lagi menjadi penting. Nilai-nilai itu kemudian tercerabut dari akarnya, tercerabut dari bayangan kita sebagaimana seharusnya negara bekerja. Nah, ini yang saya ingatakan. Harusnya kita mencoba untuk mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai itu adalah bukan lagi hanya sekedar formalitas dalam hukum nasional, tetapi nilainya itu ada dalam hukum-hukum nasional kita. Ada dalam nilai keadilan, ada dalam nilai persamaan terhadap kita di hadapan hukum. Prinsip-prinsip yang kira-kira membawa kita bukan lagi hanya formalitasnya, tetapi nilainya juga dipertahankan. Partai-partai yang mengaku sebagai mendaku islami, jangan hanya bungkusnya saja islami, tapi kemudian kelakuannya, praktik politiknya, itu praktik politik yang, mohon maaf, yang menurut saya busuk. Merusak negara, menyogok, menerima suap, saya kira tidak bisa kita pakai lagi seperti itu. Apalagi ketika kita sepakat dengan prinsip sila keempat, bahwa mereka yang menjadi lembaga perwakilan kita. Musyawarah akan diambil oleh mereka melalui konteks perwakilan, bagaimana mungkin kita mau pegang mereka bermusyawarah ketika musyawarahnya ini bukan demi musyawarah kepentingan kita, tapi kepentingan mereka. Harusnya partai-partai menjadi contoh dari semangat keislaman, yang saya kira sudah jarang kita lihat lagi sekarang. Coba tunjuk siapa pemimpin partai Islam yang tidak hidup bergelimang harta. siapa pemimpin Islam kita yang hidup dengan asketik. Pemimpin partai kita yang menjual nuansa keagamaan, tapi tidak hidup dengan kemewahan. Saya kira tidak. Kita tidak bisa lagi menemukan orang seperti Hatta. Kita tidak bisa lagi menemukan orang seperti Agus Salim. misalnya. Kita tidak bisa lagi menemukan contoh seperti Hamka. Jarang. Kita bisa lagi melihat, karena kemudian saya mengatakan bukan tidak ada, tapi jarang. Ini yang saya mengatakan, tantangan bagi aktivis Muslim mampukah mengasah nilai keislaman itu untuk diperjuangkan dalam nilai sehari-hari. Itu tantangan besar. Untuk kita semua. Jadi kita jangan, yang saya heran dari kita, mulut berbusa-busa bicara syariat Islam, termasuk kelompok-kelompok tertentu yang jualan syariat Islam itu. Seakan-akan dengan syariat Islam, pelaksanaan syariat Islam, kemudian negara Indonesia pasti adil. Tapi pada saat yang lama, mereka masih hidup di tilang jonggok. Ketika bikin sim nembak, ketika bikin KTP nembak. Kira-kira kita tidak bicara, saya tidak ingin berbicara pada formalitasnya, tapi kita bicaranya substansi dan esensi. Kalau baca Immanuel Kant itu, Immanuel Kant itu kan membuat perbedaan. Ada namanya form, ada namanya performance, ada namanya substance. Bagi saya, prinsip keagamaan yang baik itu adalah ketika form, performance, dan substance-nya itu ada di dalamnya. Jadi jangan cuma form-nya. Form itu kan adalah bentuk. Performance itu penampilan, substansi itu adalah isi. Saya kira kalau kita bicara soal nilai keislaman yang baik, harusnya ya tiga-tiganya ada. Form, performance, dan substance. Kalaupun tidak bisa lengkap semua, saya kira substansinya jangan ditinggalkan. Prinsip pikirnya kan begitu. Kalau tidak mampu lakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Saya kira yang terjadi malah, di situ malah hilang. Form-nya tidak ada, performans-nya tidak ada, substance-nya juga tidak ada. Akhirnya kita terserabut. Maksud saya form, performance, dan substance-nya kayak ginilah. Solat misalnya, form-nya adalah, bentuknya adalah berdiri. Berdiri, ruku, dan lain-lain sebagainya. Itulah form-nya. Performance-nya adalah tampilannya, lengkap dengan bacaannya, lengkap dengan tumakninanya. Saya kira itu performance-nya. Tapi jangan lupakan substansinya. Substansi solat adalah mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Kan begitu. Karena inna solat, tanha, nilfah, syawal, mungkar. Itu substansinya dari solat itu. Jadi, sebaik-baik solat tentu saja adalah ketika form, performance, dan substance-nya itu lengkap. Ada. Kalau kita bicara itu, harusnya nilai-nilai keislaman itu jangan hanya diperjuangkan di form-nya, silahkan kalau Anda menjual. Tapi juga Anda bicara di performance sama substance-nya. Substansinya apa? Apa yang mau diperjuangkan? Menjadi kopong misalnya, kalau jualan hanya formalitasnya, tapi kemudian substansinya kehilangan. Saya kira ini yang harus kita lahirkan kembali. Contoh-contoh keislaman, semangat anti korupsi, menegakkan hukum dan keadilan. Di konteks-konteks yang harusnya kita perjuangkan sebagai umat Islam yang memang mau bicara pada level kehidupan ketatanegaraan, kehidupan keislaman yang lebih baik. Saya tutup di sini, mohon maaf, sudah 45 menit dari waktu yang disampaikan kepada saya. Selebihnya kita bisa tanya jawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Zainal Arifin Mohtar, SHLLM, atas materi yang sudah disampaikan kepada kita semua. Semoga kita bisa mendapat poin-poin penting apa saja yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Uceng. Dan oke, kita langsung saja menuju ke sesi berikutnya, yang ini sesi diskusi atau tanya jawab. Di sini sudah ada yang raise hand dari Dr. Serhan Munte SHMH. Monggo bisa langsung on mic saja dan disampaikan untuk pertanyaannya. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali presentasi ataupun paparan dari narasumber, Pak Dr. Zainal Arifin Mohtar. Hayatullah Pak, dari paparan Bapak, itu memantik-mantik rasa keislaman yang berkorelasi dengan kenegaraan. Namun, ada beberapa pertanyaan saya yang mungkin menurut hemat saya ini menjadi catatan dari kita berislam dan bernegara. yang pertama, Pak, dewasa ini kita melihat negara dalam hal beragama, sesuai dengan mungkin falsafah Pancasila yang mendepankan ketuhanannya Maha Esa. Namun, entah kenapa, sekarang ini islamophobia ini sangat merabak kemana-mana. Nah, sikit-sikit kita dikatakan jangan bersiasa di masjid. Seakan-akan masjid hanyalah tempat untuk kita sholat, baca Quran, dengar tausiyah pun, bahkan ustadznya, daidainya pun ada pernah dulunya Kementerian Agama ingin mensertifikasi. Nah, ini kan seakan-akan demokrasi yang lagi dikengkang. Padahal demokrasi itu kan kebebasan untuk menyorakan seluas-luasnya tanpa ada penjara di sana. Menurut Bapak, di dalam kondisi yang sekarang, bagaimana mungkin khilafah Daulah Usmani zaman dahulu bisa kembali berjaya untuk sisi Islam. Padahal Islamnya sendiri masih dalam kapasitas yang dikungkung ataupun menjadi mayoritas di gilingan minoritas. Kira-kira begitu, Pak. Karena 88 persen hampir masyarakat Indonesia yang Islam ini nggak berani bersuara. Yang pertama, Pak. Yang kedua, tadi Bapak bilang terkait masalah kita apakah itu dalam konteks oligarki, apakah itu dalam konteks nepotisme, korupsi, dan segala macam. Saya jadi termantik untuk mungkin ini pengalaman pribadi juga, Pak Doktor. Dikala kita yang akademisi ini, saya yang akademisi ini pernah berpikir, apakah tulisan-tulisan ataupun jurnal-jurnal yang kita buat, ini hanya masuk dalam ruang-ruang jurnal, apakah itu mungkin di Sinta atau di Skopus, tidak bisa memberikan sumbangsi positif bagi negara. Karena sepertinya para pelaku kepentingan baik di eksekutif, pon legislatif, tidak melihat sana. Tapi ada kepentingan lain yang masuk di sana untuk memutuskan sesuatu. Sehingga, kalaupun itu, nantinya kita menjadi akademisi, contohnya mungkin menjadi dosen, kalau mungkin kebidangan saya saat ini. Menjadi dosen pun, oligarkinya dulu yang dilihat, Pak. Masuk di swasta, nanti pegangannya siapa dulu, rektornya kenal apa enggak, dekannya dekat apa enggak, kalau enggak nanti terlalu bersuara pun, terlalu menjadi aktivis dalam tenaga akademis, wah besok enggak dapat mata kuliah lagi. Ini kan, bagaimana kalau kita diam, apakah diam ini akan melanggar apa yang menjadi titahnya Rasulullah? Terakhir, singkat saja, Pak. Partai Politik Islam, menurut saya, dewasa ini, Partai Politik Islam ini hanya memberikan mafsadat, bukan masalahan. Masalahannya hilang, karena apa? Ada kepentingan di sana untuk berapa kursi, siapa yang nanti bakal jadi capres, atau malah kalau boleh dibilang, mohon maaf, presidennya pula sudah memberikan kisi-kisi kepada rakyat. Pilihlah calon presiden yang banyak kerutan dan rambutnya putih semua, itu yang mikirkan negara. Enggak sesuai kan, Pak, dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah hingga akhir hayatnya cuma 13 lembar atau 12 helai rambutnya yang putih, Pak. Padahal yang Rasulullah pikirkan, yang Rasulullah pimpin luar biasa luasnya. Rasulullah itu pimpinan dua dunia dalam sirah nabawiyahnya. Monggo, pendapat dari Pak Dr. Jainal, terima kasih. Terima kasih. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Langsungkan aja kali ya. Langsungkan aja ya. Supaya saya nggak kelupaan juga. Karena saya nggak nyatat soalnya tadi. Oke. Monggo, silahkan. Terima kasih, Pak Serhan. Munte pertanyaannya menurut saya menarik. Yang pertama, tentu saja peran masjid. Saya kira kalau kita bicara konteks historik, masjid pertama, masjid Kuba itu, dia memiliki peran-peran yang tidak sekedar tempat ibadah. Karena kemudian di situ menjadi tempat pusat pendidikan, tempat musyawarah untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang dilakukan di zaman itu, tempat ia melakukan kegiatan sosial seperti akad nikah dan lain-lain sebagainya. Bahkan tempat perlindungan. Kalau kita masih ingat dulu dikatakan masjid itu akan menjadi tempat perlindungan untuk siapa saja atau orang-orang yang memang membutuhkan perlindungan. Saya kira fungsi masjid memang harusnya lebih melebar dan menekankan prinsip sosialnya masjid itu menjadi penting. Saya termasuk yang mengikuti tafsiran-tafsiran terkini misalnya soal masjid. Kenapa misalnya masjid itu jangan terlalu banyak yang kecil-kecil berdekatan. Harusnya besar, sedikit berjauhan, tapi dia besar. Karena itu berkaitan dengan syiar agama. Jadi ada prinsip sosial di dalamnya sebenarnya. Makanya biasanya agak masjid-masjid kecil itu malah jangan terlalu berdekatan banyak, tapi kemudian dibuat menjadi, supaya setiap Jumat itu kelihatan syiarnya. Kelihatan kayak pawai umat Islamnya dalam tanda kutip. Kalau kita mau bicara itu. Saya kira yang agak berbahaya memang adalah ketika masjid kemudian dipolitisasi. Dalam artian, saya setuju bahwa dinusiasa. Jadi agama ini sendiri adalah politik. Tetapi yang paling berbahaya adalah ketika agama itu kemudian dipolitisir. Dalam artian dari dua belah pihak. Dipolitisir itu dalam artian dipakai term-term agama untuk membenarkan status quo, jangan melakukan perlawanan, tidak usah melakukan perbaikan. Plus pada saat yang sama, dipakai untuk menghasut. Itu yang berbahaya ketika dari ekstrim kiri dalam tanda kutip dan ekstrim kanan itu kemudian menggunakannya. Saya kira masjid harusnya memiliki fungsi sosial yang tidak kecil. Masjid itu harusnya memegang fungsi-fungsi penyadaran. Membicarakan hal-hal umat Islam yang penting. Saya tidak mengatakan bahwa sholat, zakat, dan lain sebagainya itu tidak penting. Itu penting, tetap harus dibicarakan. Tapi saya ingin masjid itu bicara juga soal konteks hak asasi manusia. Masjid itu bicara juga soal konsep oligarki. Masjid itu bicara juga soal konteks pergerakan sosial. Masjid itu bicara soal hubungan internasional. Supaya apa? Pertemuan umat Islam yang mingguan itu dijadikan penyadaran. Jangan, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan bukan penting. Jangan misalnya setiap Jumatan itu pembicaraannya itu-itu saja. Misalnya soal konteks sholat, zakat. Yang saya kira ya penting. Saya tidak mengatakan tidak penting. Tapi jangan cuma konteks itu. Konteks sosial kemasyarakatan itu harusnya. Makanya ada beberapa buku yang menurut saya menarik. Misalnya saya baca bukunya Khotbah-Khotbah Jumat. Yang itu tidak banyak korelasinya langsung dengan keagamaan. Misalnya sholat, zakat. Tapi bicara soal prinsip hak asasi manusia. Itu menjadi kumpulan Khotbah Jumat. Menurut saya menarik. Kalau kemudian bisa dipolah menjadi hal yang sama. Memang yang paling berbahaya adalah politisasinya. Makanya saya ingat siapa? Sheikh Muhammad Abdu ya. Yang bilang, Aku berlindung dibalik kebusukannya partai dan politisi. Karena dia khawatir dengan Islam yang kemudian dipakai. Atau dipolitisir untuk kepentingan. Harusnya yang tadi saya bilang, kepentingan pendidikan. Masjid itu menjadi syarana pendidikan. Pendidikan masyarakat, pendidikan keagamaan itu semua dipakai. Ahmad Tekuru itu mengkritik ketika, salah satunya, salah satu kritik dia, ketika pusat-pusat pendidikan Islam itu berubah menjadi pusat-pusat pendidikan yang hanya sekedar bicara soal prinsip syariat Islam saja. Misalnya soal zakat, puasa, hafalan Quran, dan lain sebagainya. Itu kemudian memundurkan yang namanya ilpempetahuan, teknologi, dan kesadaran sosial. Dan itu yang menurut dia salah satu penyebab kenapa Islam mengalami kemunduran. Dibanding kemudian negara barat mengalami kemajuan, bahkan mengalami zaman keemasan yang sekarang rasanya dipegang oleh mereka di banyak hal. Saya kira mengembalikan fungsi masjid itu, jauhi politisasi. Saya juga menolak politisasi, kemudian dijadikan ajang untuk kampanye orang tertentu. Saya kira tidak juga, bukan di situ. Tapi kalau masjid tetap dipegang sebagai sarana pendidikan, harusnya kita berani membicarakan hal-hal tertentu di situ. Berani bicara soal oligarki, bicara soal konteks sosial tertentu, yang itu menjadi harapan buat bangsa kita. Dan itu yang membuat saya kira agak berlebihan. Sertifikasi, dan yang begitu-begitu menurut saya agak berlebihan. Dan untung memang kemudian tidak terjadi. Yang kedua begini, soal sumbangan para akademisi. Memang belakangan itu ada perdebatan, Mas Cerhan. Soal akademisi itu harusnya rajin menulis di jurnal-jurnal internasional, jurnal nasional, skopus yang terbaca itu. Ataukah kemudian dia harusnya menulis ke dalam bahasa kaum yang lebih sederhana. Jadi nulisnya di koran, blog, majalah, dan lain-lain. Itu ada perdebatan belakangan. Saya lihat di kompas sempat menulis saling konter beberapa kali tulisan orang. Saya pun menikmati perdebatan itu. Karena menurut saya memang yang bahaya dari ketika para akademisi dipaksa menulis jurnal-jurnal ilmiah, yang orang mengakses saja harus bayar. Coba bayangin. Mana ada masyarakat kecil, mau baca misalnya, kalau itu harus mengakses berapa dolar hanya untuk mendownload dan membaca. Belum lagi bahasanya bahasa Inggris. Bahasa yang barangkali tidak semua kita bisa akses dengan mudah. Saya ingin mengatakan bahwa Ayo Akademisi silahkan menuliskan jurnal untuk menulis ilmu, untuk menulis ilmu, untuk menulis ilmu, silahkan juga dipakai. Tetapi ilmuwan juga itu harusnya bisa berbahasa kaum. Bisa berbahasa kaum. Jadi nulis di media koran. Itu penting. Walaupun, mohon maaf, kumnya sedikit sekali, rendah sekali kan kumnya. Untuk naik pangkat kan kumnya rendah sekali. Kalau dibanding nulis jurnal internasional kan bisa 50 ya kumnya. Menulis di media biasa, ya cuma satu. Dan itu pun hanya diakui beberapa poin dalam satu bulan. Saya kira tidak apa-apa. Harusnya kita rali berani berkorban. Saya tetap rajin menulis ke Kompas. Menurut saya untuk kesadaran masyarakat. Nah yang berikutnya selain itu, saya kira media alternatif. Karena kemudian pengaruh orang sekarang, itu dihitung berdasarkan follower. Bukan berdasarkan kapasitas keilmuan. Saya kira kita semua sudah baca tulisannya si matinya kepakaran ya. Yang menjelaskan bahwa orang akhirnya sekarang belakangan tidak dihitung lagi berdasarkan kepakaran, tapi dari follower. Dan follower itu memang akhirnya bisa ditempuh ketika kita membangun yang namanya relasi personal dan prinsip-prinsip yang lebih egaliter, lebih sederhana. Nah makanya saya mendorong, misalnya sederhana saja. Dibanding siapa sih tokoh pinter banget dalam hukum tata negara, taruhlah contohnya misalnya Pak Prof. Jimli Asidiki. Memang Prof. Jimli Asidiki berangkali secara keilmuan luar biasa. Tetapi sekali dia bicara di Twitter atau di Instagram, dia cuma punya pengikut sekitar 60.000-70.000. Hanya itu yang baca. Bandingkan dengan Agnes Monica misalnya, yang sekali nge-tweet itu 21 juta. Orang baca 21 juta. Atau misalnya Atta Halilintar dia buat video yang, mohon maaf ya, tidak punya mutu dan tidak ada kaitannya dengan perkembangan keislaman dan keagamaan misalnya atau perkembangan negara. Tapi yang nonton memang 150-an juta, karena pengaksesnya banyak. Nah saya kira ini tantangan buat para akademisi untuk lebih bisa mengemas secara lebih baik dan bisa berbahasa kaum. Bisa berbahasa yang lebih santai, supaya kemudian bisa diterima. Saya kira belajar dari kasus, saya ingin ceritakan saja kasus ketika kita berhadapan dengan undang-undang KPK waktu itu. Kita dorong undang-undang KPK. Kita dorong bahwa jangan ubah undang-undang KPK. Terjadi pertarungan kan? Ya mohon maaf, kubu sebelah itu kan pakai buzzer ya. Jadi ada buzzer yang nyerang habis-habisan kita. Kita dibantai itu di media sosial. Untungnya yang bantu kita itu adalah K-popers dan BTS Army. Jadi mereka bantuin tuh, mereka hashtag kita dipakai, mereka lantumkan. Dengan mudah tiba-tiba kubu buzzer, istana, dan lain sebagainya digulung oleh mereka. Karena mereka menggunakan kekuatan. BTS Army 100 juta, KPK itu kira-kira segitu. Dengan mudah. Dan saya kira yang begitu menjadi penting di tengah matinya kepakaran itu. Karena kepakaran memang udah mulai mati. Jadi kalau kita memaksa tetap menggunakan bahasa ilmiah, bahasa yang sulit, itu akan sulit diterima. Dan menggunakan media yang bahula ya. Media jurnal yang tidak semua orang bisa baca. Media jurnal yang memang hanya diperdebatkan secara ilmiah. Tidak masuk ke bahasa kaum. Ya saya kira selamanya akan jauh lebih menarik menonton Atta Halilintar atau Agnes Monika dibanding Prof. Jimli Asidiki misalnya. Atau siapapun. Atau misalnya orang pengaruh seperti Najwa Syihab itu lebih kuat. Dibanding siapapun orang-orang hukum. Dia pengikutnya ya 17-18 juta. Dia bikin satu analisis kesadaran saja soal hukum itu viralnya na'uzubillah. Saya punya video bareng sama dia dan Faisal Basri dan Jeffrey Winters soal oligarki. Saya kira coba cari di seluruh Youtube pembicaraan soal oligarki yang ditonton lebih dari 11 juta itu enggak ada. Hanya video kami itu. Ya mungkin ya karena selain ada Jeffrey Winters ada orang-orang terkenal ya. Tapi juga ada barangkali faktor Najwa Syihab kan yang kemudian punya pengikut sangat cukup banyak. Sehingga Anda bisa bayangkan 3 jam bicara oligarki yang itu serius itu ditonton oleh 9 juta orang. Nah hampir 10 juta sekarang gitu. Dibanding kemudian Anda searching aja pembicaraan oligarki itu paling mentok ya puluhan ribu, 10 ribu, 20 ribu. Nah saya kira itu tantangan berikutnya buat kita mas. Sesama akademisi ya bagaimana kemudian mencari langkah-langkah yang lebih kreatif. Nah yang ketiga, tadi mohon maaf Mas Syarhan soal apa tadi? Ketika partai politik, Pak Doktor lebih banyak memberikan maaf sadat daripada masalahan. Ya, saya kira saya sepakat ya. Partai politik itu kan harusnya fungsinya menjadi fungsi kemaslahatan, fungsi publik kan. Tapi yang terjadi kan kepentingan oligarki partai kan atau kepentingan internal partai yang ada. Nah saya kira ada dua pertaruhan besar yang memang rasanya memang masih harus kita perdebatkan, bukan harus kita perdebatkan, harus kita upayakan. Yang pertama adalah membangun basis kepartaian alternatif. Saya kira sampai sekarang, mohon maaf, kita belum punya contoh satu partai alternatif yang menarik, yang bisa keluar dari kungkungan kepartaian sekarang yang menurut saya tidak terlalu menarik. Kita belum dapatkan, kita belum nemu. Saya kira percobaan-percobaan partai buruh. Saya ingin ceritakan begini Mas, Syarhan ya. Di Eropa Barat, itu bukan berarti tidak ada oligarki. Ada. Juga ada dan kuat. Kalau kita baca Fedy Hadis, Fedy Hadis bilang sejarahnya mereka juga kuat. Baca Jeffrey Winters mengatakan sejarahnya kuat. Kenapa di Eropa Barat oligarki itu cenderung bisa di-bear game? Cenderung bisa ditekan, bisa ditahan. Kenapa? Karena adanya partai alternatif. Kalau kata Fedy Hadis, ya karena yang berani berhadapan-hadapan dengan dia, ada yaitu apa? Partai buruh atau partai sosialis. Itu kan berhadapan-hadapan. Karena biasanya partai konservatif lebih pro pada oligarki, pengusaha. Partai buruh dan partai sosialis lebih berani berhadapan-hadapan. Dan mereka bisa ngerem kepentingan-kepentingan oligarki di hadapan partai ini. Nah di kita, itu partai buruh tidak ada. Partai sosialis malah dibunuh, nggak boleh ada. Marxisme-sosialisme kan tidak boleh ada. Akhirnya yang ada antara nasionalis dan agamis yang nyaris tidak memberikan sumbang siapa-apa. Mereka sama-sama mendukung oligarki saja. Nah saya kira itu eksperimen pertama yang harusnya dipakai oleh Indonesia, bisakah ada partai alternatif dibalik partai agamis dan nasionalis yang perkembangannya tidak terlalu menarik? Partai nasionalis mana ada yang ngaku tidak agamis? Enggak mungkin pasti setiap partai nasionalis ngaku agamis. PDIP itu punya sayap yang namanya baitul muslimin. Enggak mungkin enggak. Karena pangsa pasarnya sama. Enggak mungkin ada partai nasionalis tidak ngaku agamis. Atau tidak jualan isu keagamaan. Begitu juga partai agamis. Beberapa partai agamis itu memasukkan orang non-islam di dalam kepengurusan pusatnya. Kenapa? Karena memang tidak mustahil kemudian membelahnya menjadi nasionalis agamis secara sederhana. Nah saya kira satu eksperimen kita yang harus kita pakai, ada enggak sih partai alternatif yang kira-kira bisa membela? Dulu seingat saya lahir partai PSI itu. Partai anak muda yang kelihatannya cukup menjanjikan di awal, tapi ternyata kan kelakuan sama saja belakangan. Saya menjudukinya itu. Kalau Anda berbeda pendapat dengan saya, silahkan. Tapi saya kira PSI dulu itu harapan. Saya bahkan, jangan salah, saya pemilih PSI awalnya. Saya bahkan ikut dalam semua seleksi anggota DPR-nya. Saya yang menyeleksi mereka bersama Pak Mahfud dengan beberapa orang. Tapi belakangan menurut saya tidak menarik. Karena kelakuan ternyata agak mirip saja. Saya belum tahu eksperimen partai politik apa yang barangkali mungkin kita bisa dilakukan untuk menarik kembali ke tengah. Dan yang kedua adalah gagalnya kita menggunakan pemilu sebagai sarana untuk menghukum partai-partai atau pemimpin yang tidak serius. Kita masih gagal menggunakan pemilu. Pemilu itu kan adalah kudeta yang paling konstitusional. Pemilu itu adalah sarana kita untuk menghukum partai-partai buruk dan kepemimpinan yang buruk. Itu sarana yang kita pegang. Sayangnya kita tidak pernah pakai. Kenapa kita tidak pernah pakai? Karena money politiknya ketinggian. Kita negara barangkali yang money politiknya ketinggian. Kita nomor tiga di dunia. Kalau risetnya Mas Burhanuddin Muhtadi, kita nomor tiga terburuk. 33 persen loh kita. Jadi satu di antara tiga pemilih itu mengaku pernah disuap atau pernah dibayar. Jadi tinggi sekali kita. Buruk sekali memang. Kita masih gagal menggunakan domen kepemiluan untuk menghukum. Dan saya kira itu menjadi menarik. Ketika menggunakan domen pemilu untuk melakukan penghukuman dan partai yang tidak membicarakan masalah orang banyak itu harusnya dihukum. Jangan dipilih. Gitu barangkali Mas Syarhan. Sekedar membagi ketidaktahuan saya. Jazakallah khair, Pak. Sama-sama. Baik. Terima kasih banyak Mas Uceng atas jawabannya. Apakah sudah menjawab dari Mas Syarhan? Atau ada pertanyaan lebih lanjut? Insya Allah. Insya Allah sudah menjawab. Baik. Terima kasih banyak Mas Syarhan dan juga Mas Uceng. Lanjut kita ke penanyaan berikutnya. Sudah ada yang raise hand. Mas Raditya Feda Rifandana. Silahkan bisa langsung disampaikan untuk on mic Mas Uceng. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Dr. Zainal. Perkenalkan nama saya Raditya, dosen dari Universitas Merdeka Malang. Yang mau saya tanyakan, bagaimana pandangan konstitusi terkait kaum-kaum yang berkaitan dengan kepercayaan. Misalnya kaum itu menganut kejawen. Karena tadi saya melihat Bapak membahas terkait Pancasila terus konstitusi menganut prinsip keagamaan. Mohon penjelasannya Bapak Dr. Zainal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Mas Uceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini perspektif saya ya. Bisa jadi berbeda, bisa jadi silahkan kita perdebatkan. Yang pertama, saya kira kalau kita beraca prinsip konstitusionalisme, pengakuan terhadap mereka kan sudah ada. Putusan mahkamah konstitusi jelas mengakui mereka. Mengakui bahwa mereka punya kepercayaan yang itu juga harus diakui. Bahkan kalau berbicara konteks sejarah kita tarik, rasanya kepercayaan yang ada di Indonesia duluan kan yang gitu-gitu sebenarnya kan. Sebelum kemudian agama Mas Amawi masuk ke dalam tradisi kita kan. Animisme, dinamisme awalnya. Atau yang sering disebut oleh Mas Radar Pancadahana Almarhum itu sebagai agama yang bersifat agama horizontal. Tidak agama vertikal. Agama yang lebih bersifat horizontal. Beda dengan agama Samawi yang lebih bersifat vertikal. Jadi secara konstitusional, saya kira konstitusi mengenalnya. Yang kedua, kalau kita bicara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bisa diterjemahkan sebenarnya pengakuan terhadap prinsip keagamaan mereka. Plus yang kedua, jangan lupakan bahwa kita bicara soal kemanusiaan. Dan itu saya kira yang menjadi besar untuk menyatakan bahwa mereka juga berhak untuk menganut kepercayaannya, mengikuti pasal 29 Undang-Undang Dasar, dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Jadi saya kira harusnya mereka, orang yang bisa diterima, dan syarat-syarat administratif berkaitan dengan itu harusnya diperbaiki. Memang misalnya dulu di KTP, pilihannya tidak ada. Nah, semenjak putusan MK yang mengatakan itu harus diperbaiki, itu memang harus diperbaiki. Sempat ada film yang viral banget itu kan, Simbah siapa tuh, yang akhirnya kemudian mau ngisi agamanya, tidak bisa karena dipaksa menjadi Islam, jadi Kristen juga tidak mau dia. Itu kan ada sempat film pendek yang sangat viral, pendidikan yang sangat menarik untuk kita. Saya kira secara konstitusi, putusan MK sudah menyatakan itu, pasal 29 melindungi itu, Pancasila menguatkan itu. Saya kira tidak ada alasan untuk mengabsorb atau menolak keberadaan mereka. Yang memang menjadi sedikit perdebatan, yaitu ketika mereka mendaku atau kemudian mau masuk ke dalam ajaran agama tertentu. Nah, itu yang barangkali menjadi perdebatan. Misalnya, ketika ada kepercayaan yang dulu sempat heboh, siapa tuh, ibu-ibu ini yang jamaah, apa tuh, yang ibu-ibu ketuanya itu? Li Aedin. Li Aedin. Nah, ketika dia mendaku menjadi agama Islam, nah itu menjadi problem. Atau ketika dia mendaku sebagai agama Kristen, itu menjadi problem. Karena bisa dianggap sebagai penyimpangan. Penyimpangan dalam agama. Karena dianggap berbeda. Tetapi ketika dia kekeh misalnya dengan kepercayaannya, dia tidak mengganggu konsep agama lain dengan mengatakan bahwa dia nabi setelah Rasulullah, dan lain sebagainya, saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari itu. Jadi sepanjang dia tetap kepercayaan, dia tetap diakui. Yang tidak boleh itu adalah ketika mendistorsi agama lain, atau kemudian mengganggu agama lain, atau menggunakan term agama lain untuk mendaku sebagai agama dia. Dan itu saya kira bisa menjadi masalah dalam konteks keyakinan agama, dan dalam konteks penistaan agama, sangat mungkin kemudian digunakan pasal-pasal tertentu. Nah yang ketiga saya kira, yang paling harus kita khawatirkan adalah sengaja memecah bangsa dengan ide-ide pertentangan soal internal agama maupun eksternal agama. Saya kira itu yang harusnya kita jauhin ketika ada upaya untuk membenturkan antara Islam misalnya dengan agama lain. Atau membenturkan aliran di dalam Islam tertentu dengan aliran lainnya, misalnya sunni dan syiah. Saya kira sunni dan syiah itu, kalau ada yang tidak setuju dengan silahnya silahkan kita berdebat. Tapi saya kira itu problem historis. Itu problem sejarah. yang bahkan kita semua belum lahir, perdebatan soal itu sudah ada. Konteks historik berkaitan dengan kekuasaan di zaman lama. Jadi kalau kemudian kita sekarang menggunakan itu, kembali saya kira kita sedang mengganggu persatuan kita. Harusnya tidak ada perdebatan di dalam prinsip keagamaan itu. Dalam internal agama, persaingan antara agama juga tidak dilakukan. Tidak dipaksa kita dibenturkan antara misalnya dalam internal agama, sui, sunni, syiah, lalu kemudian NU, Muhammadiyah, yang gitu-gitu, jangan lagi dilanjutkan. Yang kedua, jangan dilanjutkan antara agama, Islam, Kristen, atau agama lain dianggap untuk saling, dan termasuk untuk mengganggu kebebasan beragama, kebebasan menganut kepercayaan yang dipegang oleh agama-agama yang sebenarnya sudah menyejarah dan sudah cukup lama. Apa kan agama? Kepercayaan yang sudah cukup lama dan menyejarah. Itu, Mas, pandangan saya, opini saya, keliru, tidaknya mudah-mudahan kita bisa perdebatkan kemudian hari ini. Oke, terima kasih, Bapak, Dr. Zainal. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak, Dr. Zainal Arifin Mokhtar, atas jawabannya, dan juga tadi dari saudara Taditya atas pertanyaannya. Oke, mungkin apakah dari Jamaah sekalian ada pertanyaan lagi untuk narasumber kita pada sore hari ini? Silahkan bisa langsung raise hand dan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, sepertinya belum ada. Izinkan saya untuk menyapa. Di sini sudah ada Dr. Arkom Kuswan Jono, selaku pesen pembina profetik atau kegiatan pada sore hari ini. Mungkin ada tanggapan dari Pak Arkom. Dipersilahkan, monggo, Pak. Terima kasih, Pak Mas Aksel. Assalamualaikum, Mas Zainal. Waalaikumsalam, Pak Arkom. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Ini mahal sekali pertemuan hari ini. Karena susah ini menghadirkan Pak Zainal tentunya. Karena kesibukannya sangat luar biasa. Kalau masjid kampus minta, pasti hadir kita. Ini tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Zainal, bahwa masjid itu harus tidak hanya untuk ibadah, tapi untuk diskusi juga. Ini kan bagian dari tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal. Jadi kita menyelenggarakan diskusi setiap mingguan, hari Rebu, dengan berbagai macam ilmu. Dari semua fakultas yang ada di UGM, kita undang untuk bicara di forum ini. Ini sebenarnya dalam rangka untuk menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan keilmuan juga. Terima kasih. Tadi sangat luar biasa pencerahannya. Kita diingatkan lebih nanti kepada sejarah kita. Bagaimana Pancasila dirumuskan. Bagaimana peran Islam. Tetapi juga sebenarnya tidak menafikan juga peran akan melain. Tidak hanya Islam yang berjuang untuk mempertimbangkan bangsa ini. Artinya tampaknya juga tidak baik juga kalau kita mengklaim ini adalah negara Islam. Karena orang Hindu juga memperjuang kemerdekaan di Bali. Orang-orang Kristen, Katolik, semuanya. Punya keinginan yang sama untuk merdekaan. Meskipun mayoritas di Indonesia adalah Islam. Tetapi kelapang dadaan para pendiri negara ini yang sangat luar biasa membuat istilah-istilah atau term-term yang seakan-akan itu umum tetapi sebenarnya nilai keislamannya sangat kuat sekali. Nah, hanya saja persoalan yang tadi disampaikan oleh Madenal ya bahwa kalau Indonesia itu katakanlah 88% Islam berarti yang ada di pemerintahan kan juga banyakan 88% Islam. Yang duduk di DPR, yang duduk di MPR, yang duduk di mana-mana ya itu juga orang Islam tentunya kan karena kita 85% atau 88% keislam. Nah, persoalannya adalah tadi apakah berarti kita ini belum berhasil atau dikatakan gagal ya sebagai orang Islam. Kita sebagai orang Islam yang duduk di semua lini tadi itu kita hanya melihat Islam sebagai satu pengetahuan. Tetapi penghayatan maupun pengamalannya masih ada gap yang sangat tinggi. Jadi kalau tadi misalnya kita menuduh oh ini ada oligarki. Berarti oligarki juga 85% orang Islam juga berarti kan. Kita menuduh yang lain juga banyak korupsi dan sebagainya berarti itu juga banyak orang Islamnya juga. Artinya ini problem yang saya kira menjadi problem yang besar, yang menjadi PR besar bagi kita semuanya saya kira. mungkin untuk memulai dari diri masing-masing ketika kita berada di manapun untuk menurunkan tadi ya, disampaikan prinsip-prinsip keislaman ya. Bukan hanya sekedar nama-nama simbol-simbol keislaman ya. Tapi kadang-kadang saya sering juga mengatakan kalau kita pakai simbol Islam itu sebenarnya terlalu gerak ya konsekuensinya. Karena kan kalau kita sudah menggunakan Islam tapi kita tidak menunjukkan nilai keislamannya itu kan berarti kita menjatuhkan Islam itu sendiri. Kita berani menggunakan nama partai Islam. Tapi kita nggak konsekuen ya dengan prinsip-prinsip Islam. Berarti kita dalam saat yang sama menjatuhkan Islam itu sendiri. membuat program tinggi Islam, membuat bank Islam, membuat apapun yang nama-nama Islam itu saya kira tidak hanya berhenti pada aspek formalitas tadi yang saya katakan oleh Mas Yenal ya. Tapi bagaimana prinsip-prinsip keislaman itu betul-betul bisa dirasakan. Ini saya kira mungkin problem-problem yang tadi sudah diutapkan dan terima kasih atas semua masukannya. Tapi kalau mau bertanya menyampaikan ini gimana? Problemnya ada di mana ini? Mas Yenal ya. Di pendidikankah? Atau di para ahli-ahli agamakah? Ya benar-benar semuanya ya. Tetapi benar-benar kira-benar kusutnya ini bisa diurai. Saya kira mungkin itu sedikit yang juga pertanyaan saya ya. Sekaligus tadi dengan tanggapan respon dari yang sudah disampaikan. Terima kasih sekali atas kehadiran Pak Yenal dan Bapak-Ibu sekalian. Atas masih setia ya di dalam kegiatan Masjid Kampus kita ini. Moga-moga ada manfaat dan parokah ilmunya. Terima kasih Maturun. Saya kembalikan ke Mas Aksel. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya susah sekali Mas Harkom. Pertanyaannya itu kayaknya Mas Harkom bisa jawab sendiri. Saya kira memang mengurai-nya menjadi tidak sederhana. Tidak ada jawaban tunggal, saya kira ya. Juga karenanya memang juga tidak ada panasea yang kita bisa pakai. Satu tiba-tiba semuanya sembuh, semuanya kembali ke semula. Saya kira banyak sekali faktor. Salah satu faktor yang memang kita harus bicara, tentu saja yang tadi saya bilang, yang tadi sudah kita diskusikan, prinsip esoterisme beragama itu menjadi hilang. Esoterisme agama itu kan artinya beribadah tidak hanya pada simbolnya. Tidak hanya formalistiknya, tetapi juga substansinya. Eksoterisme yang lebih banyak dilakukan sekarang. Jadi yang lebih banyak itu pada sisi formalitas atau yang lebih bersifat khusus-khusus saja. Prinsip esoterisme kemudian menjadi hilang. Tetapi yang tidak kalah yang kedua, memang mungkin saya ingin katakan konteks demokrasi liberal yang seakan-akan sekarang dibuntuhkan. Kan sebenarnya kita sudah mulai bisa mengkritisi. Saya tidak mengatakan demokrasi tidak baik, tapi demokrasi itu kan semua kita sepakat, bahwa demokrasi itu the best among the worst. Jadi dia bukan sesuatu yang terbaik, tapi sebenarnya dia terbaik di antara yang terburuk. Atau istilah tertentu bisa dikatakan lesser evil. Setan yang paling kecil derajat setannya, ya itulah demokrasi. Saya kira itu bahasa yang banyak dipakai sekarang. Di titik itu kritik terhadap demokrasi sendiri sudah mulai banyak. Saya kasih contoh misalnya, prinsip demokrasi liberal itu kan memegang salah satunya adalah partai politik dan prinsip perwakilan. Kalau Anda baca Global Barometer Corruption, riset yang dilakukan GBC, itu di lebih dari 79 negara, partai politiknya dan parlemennya yang paling busuk. Artinya kan ada pembusukan, ada pembusukan lembaga-lembaga yang bekerja pada demokrasi liberal. Jangan-jangan itulah problem demokrasi liberal yang harus kita jawab sekarang. Artinya ada sisi buruknya yang jangan-jangan harus segera dijawab. Yaitu apa? Terjebaknya partai politik dan parlemen menjadi lembaga paling korum. Bukan cuma di Indonesia, lebih di 79 negara, menurut laporan GBC. Nah, jangan-jangan ini tanda bangkrutnya demokrasi liberal. Mungkin kita harus cari jalan baru, kita mungkin harus cari jawaban baru, atau sesuatu pandangan baru terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang itu harus ditemukan. Yang ketiga saya kira, karena praktik kenegaraan dan yang ada sekarang, itu terlebih berbasis pada sejarah Barat. Enggak banyak. Saya kira belum banyak sarjana-sarjana ahli kita yang mau mengelaborasi dengan baik prinsip-prinsip ketatanegaraan yang terjadi di dalam Islam atau dalam tradisi keagamaan. Bukan sekedar Islam saja. Saya kira tradisi China juga menarik. Prinsip-prinsip ketatanegaraan yang ada. Yang ada sekarang kan selalu, misalnya saya ngajar ilmu negara di fakultas hukum, yang banyak dibincangkan itu adalah ilmu negara dalam konteks Barat, tradisi Barat, bagaimana filsafat Yunani, Romawi, kemudian masuk zaman kemasan. Padahal di sisi lain, ada peradaban yang menarik. Peradaban China misalnya. Ada peradaban Islam di abad ke-6, dimulai sampai zaman keemasannya abad ke-12. Ada banyak sebenarnya tawaran-tawaran lain yang belum banyak dikelola, belum banyak dielaborasi secara lebih mendalam. Saya kira prinsip-prinsip itu harusnya kembali dibangkitkan. Untuk barangkali memikirkan tawaran, saya bilang tadi, terhadap kemungkinan bangkrutnya tradisi demokrasi liberal yang sekarang mulai menemukan tanda-tandanya. Saya kira butuh pengayaan memang, Mas Arkom. Mungkin bukan di generasi kita, saya nggak tahu ya, generasi kita masih mampu nggak. Mungkin mudah-mudahan ada di antara kita yang mampu, tetapi paling tidak dorongan terhadap generasi anak-anak muda sekarang ini untuk lebih berani mengelaborasi hal-hal yang substansi dan kontekstual untuk menjawab problem bangsa. Ini tantangan buat teman-teman mahasiswa. Saya kira pemilik masa depan adalah kalian. Mas Arkom, saya barangkali sudah zaman pertengahan. yang bentar lagi, ya kira-kira sudah jam dua-an siang lah. Sudah menjelang maghrib, bentar lagi bisa jadi malam. Kalau pakai prinsip hidupnya Rasulullah, misalnya kita, saya kira, saya nggak tahu ya, Mas Arkom, kita sudah masuk sepertiga hidup terakhir. Kalau usia Rasulullah kan cuma 63 tahun, saya nggak tahu. Bayangan saya, saya sudah masuk sepertiga hidup yang terakhir. Masuk atar ya. Kalau kan kesempatan Rasulullah itu kan usia 63, kalau pakai parometer usia beliau 63, separuh-separuhnya itu berarti setiap 22 tahun. Saya kira kita berdua sudah masuk di penghujung sepertiga yang terakhir. Jadi bayangan saya, teman-teman yang kita semuanya ini harus mengasah. Kemauan untuk membangun, membangkitkan cara berpikir, tradisi baru, kritis yang baru, untuk melihat, jangan-jangan kita bisa menemukan model-model baru. Karena ini tantangan buat kita. Dan dunia pendidikan memang salah satu. Walaupun tidak semuanya kesalahan dunia pendidikan. Tentu ada kemiskinan demokrasi liberal itu sebagai lesser evil. Pada saat yang sama ada konteks kepartaian yang tidak terlalu sederhana. Ada konteks ketatanegaraan yang barangkadi. Ada prinsip oligarki yang menindas. Nah, memang banyak yang harus dilakukan. Dan saya kira itulah peran cendikiawan muslim. Tidak menjadi pengkhianat di situ. Kalau baca misalnya Ali Syariati, atau baca misalnya Eduard W. Said, kalau dalam tradisi kristiani misalnya ada Julian Benda, yang membayangkan tugas inteleksual itu seperti Yesus, saya kira di sisi seperti Yesus yang rela dipaku demi menyatakan kebenaran, itu kan prinsipnya Julian Benda ketika melihat peranan kaum intelektual. Nah, saya kira itu saat yang sama harusnya dipakai dalam prinsip kita. Seperti yang dibilang Eduard W. Said, maupun tugas kaum intelektual oleh Ali Syariati. Banyak lagi pemikir yang mengatakan bahwa tugas kaum intelektual memang harusnya membalik, berusaha membalik arus yang tidak terlalu pas itu. Nah, tantangan saya kira, dan memang harus dilakukan. Tentu salah satunya adalah di wilayah pendidikan, selain di wilayah politik juga ada, teman-teman yang nanti akan menjadi anggota DPR harus mengusahakan nilai, teman-teman yang nanti menjadi anggota DPD, salah satu di antara orang yang ada di sini barangkali akan menjadi presiden, menjadi menteri. Saya kira punya tugas-tugas panggilan sejarahnya untuk memperbaiki kondisi yang tadi kita diskusikan sebagian besar. Begitu barangkali, Mas Arkom. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Arkom atas pertanyaannya dan juga Mas Uceng atas jawabannya. Kita, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan pertanyaan dari jamaah atau partisipan dan sudah setengah enam, mepet untuk waktu mahrib, izinkan saya untuk kemudian menutup forum pada hari ini dan Alhamdulillah juga tadi kita sudah banyak mendapatkan insight-insight pencerahan dari Dr. Zainal Arifin Mohtar terkait korelasi atau hubungan antara ilmu hukum tata negara dan juga Islam. Dan mulai dari tadi perspektif historis yang dijelaskan secara panjang lebar dari Mas Uceng, kemudian juga mengenai perspektif teks konstitusional dari negara kita yang juga banyak dijelaskan terkait bagaimana di dalam Undang-Undang Dasar kita dicantumkan juga mengenai penegasan bahwa kita mengakui adanya Tuhan atau agama sebagai ekor kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu juga di dalam sila-silanya pun tadi juga sudah dipaparkan secara rigid oleh Dr. Zainal Arifin Mohtar mengenai bagaimana hubungan antara negara dan juga agama yang tidak bisa kita lepaskan di Indonesia ini. Dan tentu tadi juga Mas Uceng menjelaskan bagaimana relasi negara-agama di dalam tiga bentuk gitu ya. Bentuk sekuler gitu ya. Kemudian ada bentuk agama sebagai spirit bernegara dan juga negara yang berdasarkan pada agama gitu. Dan sebagai apa namanya tadi juga dijelaskan oleh Mas Uceng bahwa kita sebagai warga negara maupun banyak juga elit-elit politik di Jakarta sana yang kemudian perlu untuk kemudian berefleksi kembali gitu ya. Bahwasannya nilai-nilai Islam ini jangan hanya digunakan sebagai formalitas gitu ya untuk kemudian bernegara menjadi sistem di dalam negara tetapi juga perlu untuk kemudian kita jalankan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu akan jauh lebih penting menjadi sebuah prinsip yang kita pegang dan kita amalkan daripada hanya sebagai alat gitu atau sebagai bumerang politik gitu yang kemudian kita gunakan untuk menjual gitu. Menjual agama di dalam politik atau apa namanya merauk keuntungan gitu atas dasar kepentingan yang kita inginkan gitu. Oke mungkin itu sedikit hal yang bisa saya sampaikan dari resumen diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kami ditapkan sekali lagi pada Dr. Jenal Arifin Mohtar S.H.L.M. Terima kasih. atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua dan semoga bisa bermanfaat serta menjadi hikmah bagi kita untuk ke depannya. Selanjutnya saya izin untuk menyampaikan juga informasi terkait webinar integrasi selanjutnya. Pada bulan depan kita akan mengangkat tema terkait Islam dan juga farmasi yang mana pada bulan depan di minggu pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Farmasi UGM Profesor Doktor Apotekar Satibi SSIMSI. Besar harapan kami atas partisipasi dan juga antusiasme Bapak Ibu dalam agenda webinar integrasi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi atas antusiasme dan juga apa partisipasi dari jamaah serta Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup pada agenda sore hari ini dengan membaca doa Kafaratul Masjid dan Alhamdulillah bersama-sama. Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Alhamdulillahirrabbilalamin Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Dari saya, Hiroqalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.